Kemudian dari evaluasi tahun lalu ada beberapa catatan, ini yang mungkin harus kita perbaiki nanti di tahun 2024 ini. Yang pertama ada ketelambatan kapal sandar, terutama di Jiwandan. Ini mengakibatkan terpaksa kita membuat dua perjuan ada di badan jalan. Ini mudah-mudahan di tahun ini, bongkar muat, kemudian harus kapal berangkat, ini bisa dipercepatkan. Kemudian SLA ini masih menjadi kabel spot, karena kapasitas yang terbatas. Tentu kami sudah berkoordinasi untuk pengelolaan res area ini dengan BUJT maupun pengelolaan res area. Kita akan melakukan buka-tutup, kemudian pembatasan terhadap waktu selamanya di res area. Kemudian ini juga kita mendapatkan catatan terkait dengan pembatasan angkutan barang, sumbu tiga ke atas. Baru 95 persen yang mengikuti SKB. Artinya masih ada 5 persen daripada kendaraan sumbu tiga ke atas pada saat pudik, ini yang masih beroperasi. Kemudian pada saat baru sebalik juga ini masih ada 8 persen dari angkutan barang yang masih beroperasi di ruas-ruas yang sudah dibatasi. Kemudian ditemukan juga pada saat tahun 2003 saat pudik harus balik terutama. Pada saat itu kita melakukan kebuahan untuk balik tidak pada saat harus kepecat. Ini ternyata membuahkan hasil. kita bisa memecah perjalanan balik ini tidak pada arus puncak seluruhnya. Kemudian untuk persiapan pengolahan arus mudik dan balik serta wisata pada tahun 2004 ini, kita bersama-sama seluruh stakeholder, baik itu dari perhubungan, dari PPR, ini telah melakukan survei untuk kesiapan jalur, baik jalan tol, jalur karteri, wisata, maupun jalur ke arah penyebrangan. Kemudian kita juga melakukan survei tentang kesiapan personil, kesiapan material, kesiapan operasional dengan melakukan rapat koordinasi, simulasi, tactical floor game, dan sebagainya. Ini yang akan kita terus lakukan untuk kesiapan pengolahan arus mudik dan balik tahun 2024 ini. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.